Sosok Fuji atau Fuji Anti Utami dikenal memiliki penggemar dalam jumlah besar. Fuji memang menjelma menjadi selegram dan influencer pasca namanya tersorot saat kematian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kehidupan Fuji pun tak lepas dari sorotan penggemar maupun haters. Hubungan asmara hingga interaksinya dengan sahabat maupun artis lain juga kerap jadi bahan gunjingan. Baru-baru ini sosok Fuji disorot karena aksi fans fanatiknya yang kerap salah lapak di unggahan artis lain. Tak sedikit fans fanatik yang menyangkut pautkan Fuji dalam unggahan artis lain. Dilansir dari akun Instagram lambe underscore underscore danu pada minggu 29 Oktober 2023, Fuji memberikan teguran ke fans fanatiknya karena hal ini. Fuji meminta para fansnya untuk berkomentar mengenai dirinya di postingan sang selegram saja. Ia di akunku aja jangan dilapak orang lain, siapapun itu, tulis Fuji. Fuji kemudian mengeluhkan aksi fans fanatik yang membuat dirinya jadi serba salah. Ya Allah, aku teh capek juga serba salah, tulis Fuji. Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini. Sebelumnya Tisabiani sempat menyentil aksi fans fanatik Fuji melalui Instastory di akun pribadinya Tisabiani. Tisabiani curhat dirinya kena hujat fans fanatik Fuji. Banyak-banyakin nyenggol Fuji, Tis biar naik, tulis fans Fuji. Fuja-Fuji-Fuji-Fuji mulu, dengar-dengar rezeki bagusan Fuji, komentar fans Fuji lainnya. Tisabiani pun menyebut bahwa fans Fuji tak memiliki etika. Salah satu fans club Indonesia yang gak punya ahlak dan etika, tulis Tisabiani. Ya ini dia, menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya setinggi langit, sambungnya merayakan Halloween dengan mengenakan kostum Cruella de Veil, yang diperankan oleh Emma Stone dalam film Cruella. Tetapi, Fuji kembali mendapatkan seruan dari netizen yang meminta fans lain untuk tidak membanding-bandingkannya atau menjelek-jelekkan dengan artis lain. Ternyata, Fuji juga berpikiran serupa. Tapi, pemilik nama asli Fujianti Utami Putri itu malah mengeluh lelah. Kenapa? Yuk, intip pengakuannya di bawah ini. Sebelumnya, Fuji dikritik oleh salah satu netizen untuk menasihati fans-fansnya yang dirasa kelewatan. Sebab, fans Fuji dinilai menjelek-jelekkan artis lain hingga tidak beretika. Atas imbauan itu, Fuji langsung menyampaikan permintaan maafnya, Ya maaf ya kalau itu menganggu kamu, aku udah sering negur ngingetin kok tapi aku gak bisa mengontrol mereka juga. Oh iya aku bukan artis, kata Fuji dilansir intip seleb dari Instagram Pembasmi, Kehaluan Real, Minggu, 29 Oktober 2023. Kini, salah satu netizen meminta fans Fuji lainnya agar berkomentar di akun sang artis saja, jangan ke orang lain. Nantinya, lanjut sang netizen, Fuji malah dimusuhi. Kalau bawa Fuji tolong komennya di akun Fuji aja ya jangan di akun orang ya dan jangan banding-bandingkan, takut Fuji dimusuhin dan banyak yang gak suka. Tolong dibaca ya netizen yang terhormat, tulis netizen di postingan Instagram terbaru Fuji saat rayakan Halloween. Ternyata, Fuji tidak masalah netizen berkomentar di akunnya, asalkan jangan menyerang artis lain. Kemudian, Fuji tiba-tiba mengeluh kepada Tuhan karena lelah akibat selalu saja dinilai serba salah. Ia di akun aku aja gak papa bebas, jangan dilapak orang lain, siapapun itu. Ya Allah aku tekep juga serba salah, ungkap Fuji belak-belakan. Ternyata, netizen lainnya juga merasa fans Fuji sudah kelewatan karena mulai menyerang artis lain. Atas hal ini, Fuji banjir simpati. Gue bukan fans Dr. Yege mana-mana, tapi Yege gue tangkep, banyak Yege berkedok fans untuk menjatuhkan, padahal dia bukan fans, komentar netizen. Terima kasih telah menonton!